Assalamualaikum Wr Wb Apa misalnya Kalau saya lihat sih masih tetap ya Akhirnya ketakutan-ketakutan Atas 212 Lalu kemudian Hal-hal yang diakibatkan oleh 212 ini Mengakibatkan orang-orang itu Kemudian merasa perlu Mendiskreditkan gerakan 212 gerakan-gerakan Orang-orang Yang ingin mendakwakan Islam Karena mereka melihat Kepentingannya ini Terkompensasi Dengan adanya gerakan-gerakan Yang ingin kembali kepada Islam Gerakan-gerakan yang ingin kembali membangkitkan Islam Nah kenapa saya katakan begitu Misal ketika selesai 212 saja Itu sudah banyak sekali Tudingan-tudingan miring Misalnya contoh Itu aksi dibayar Ada yang bilang 100 ribu per orang Ada yang lebih Lebih apa ya Lebih Mau ngomong apa ya Lebih manusia apa ya Atau lebih jahat ya Dibayar 2 juta per orang Ada juga yang mengatakan Ah itu cuma 40 ribu saja Dan sayangnya Ini adalah yang mengatakan Dari pihak kepolisian Padahal mereka harusnya Melihat ya Berapa anggota yang mereka siapkan Dengan berapa Kemudian perbandingan Orang-orang yang datang ke Monas pada saat itu Nah Kita bisa lihat bahwa Dalam acara Semeriah Sekhidmat dan seharu itu saja Ada orang-orang masih nyinyir gitu ya Padahal saya datang ke sini Eh maaf Saya datang ke situ Saya menyaksikan sendiri Banyak sekali orang-orang yang Pengen berbagi dengan segala macem Yang mereka bisa Ada orang yang datang bawa Ribuan Ribuan makanan Jadi ada Ada ibu-ibu Yang dikabarkan pada saya Bahwa 4 ribu kotak makanan Bayangkan Kalau 4 ribu itu Ada kali 10 ribu saja Itu sudah 40 juta Ketika dia bagi makanannya itu Ludes dalam waktu 10 menit Dan setelah itu Ibunya nangis Kenapa? Nyesel Kenapa dia enggak Melaksanakan rencana awalnya Beli 10 ribu Karena dia pikir Ah disana nanti Banyak yang bawa makanan Tapi ternyata Yang datang lebih banyak 4 ribu ludes dalam waktu 10 menit Dan dia pikir Kenapa saya enggak bawa Makanan lebih banyak Kenapa saya enggak bawa 10 ribu Seperti yang Saya niatkan di awal Ini adalah sesuatu luar biasa Ada orang-orang yang Bawa obat-obatan khusus Saya membawa obat-obatan Di list segala macem Ada yang membawa Ya jelas lah Kalau makanan Jelas kalau Kalau uang Jelas kalau apapun Yang bisa disumbangkan Ada yang mengambilin Pedagang-pedagang Dibayar semuanya Terus digratisin Saya sendiri ngeliat Banyak sekali ketika Sarapan itu Orang-orang bagi Dan saya Saya enggak mau ngambil Sedikit pun Kenapa Saya enggak mau merepotkan Orang lain Mereka seneng sih Kalau misalnya makanan Diambil Tapi saya tetap aja Kemudian merasa Dan enggak deh Saya tetap bisa menjaga Diri saya sendiri Insya Allah Saya enggak mau merepotkan Orang Malah pengen bantu orang Yang luar biasa Yang luar biasa itu Yang kemarin viral Ada foto yang mengatakan Dia masang kertas Di belakang tasnya itu Kemudian dia nulis Saya enggak bisa memberikan Apapun Tapi saya bisa Menerima sampah Masya Allah Anak saya aja Kena kemana-mana Bawa Bawa plastik sampah Warna hitam Kemudian bilang Ayo sampah 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 Semua orang yang Berbuat sesuatu Semua orang yang Menunjukkan bahwa Islam itu indah Semua orang yang Menunjukkan bahwa Islam itu bersih Saya dibully Gara-gara Gara-gara Enggak sengaja Accidentally Kalau kata orang Jaksal Ninja rumbut Gara-gara Menghindari Orang-orang yang mau moto Tapi ya Masya Allah Saya disorakin orang Rumput mas Rumput mas Woy rumput woy Sebuah acara Sangat luar biasa Tapi tentu saja Tidak lepas Daripada nyinyiran Tidak lepas Daripada tudingan Sehari setelahnya Ada di sebuah acara Saya juga lihat Ada pengamat Tapi ini gak tau Model pengamat Seperti apa Karena pengamatnya Terlalu banyak Memprotes Terlalu banyak Memotong Pembicaraan orang Terlalu nafsu Kalau bahasa saya Dia mengatakan bahwa Aksi 212 Itu Dominasinya Didatangkan Daripada HTI Ini juga sama Tudingan yang sangat Saya pikir ya Gak masuk akal Atau bisa dikatakan Hilang akal Tapi sebenarnya Tujuannya sama Yang pengen saya Sampaikan adalah Semua ini Tudingan-tudingan ini Ingin mengarahkan bahwa Anda harus takut dengan Islam Anda harus takut dengan Kaum muslimin yang bersatu Anda harus hati-hati Terhadap orang-orang Yang berkumpul di 212 Dan seluruh orang-orang Yang punya ide Yang sama dengan 212 Kenapa? Karena mereka intoleran Mereka radikal Mereka ekstrimis Mereka ini Anarkis Dan mereka ini Calon teroris Takaya kumis Tambahan ya Ini adalah Yang mencoba disamen oleh mereka Makanya kemudian Dibuatlah Sebelum itu Penelitian Diramaikan 41 masjid Terpapar radikalisme Bahkan dari detik kelima Saya juga bingung Detik kelima itu baru Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sudah masih sambutan Sudah radikal Lucunya lagi ketika ditanya Radikalisme itu Apa namanya Indikasinya apa? Nah ini gak jelas Gak paham Bahkan ada yang mengatakan Indikasi radikalismenya itu Yang survei mengatakan Waduh Indikasi radikalisme itu Misalnya adalah Mereka tidak menerima Pemimpin selain daripada Agamanya sendiri Tapi ye Kamu gak Kamu gak belajar Dengan agamamu sendiri Dan kamu gak pernah Buka kitab Lalu menjadikan sebagai Indikasi radikalisme Seenaknya saja Jadi dia yang buat indikasi Dia yang kemudian Mencap orang radikal Dan indikasi ini Dan yang indikasi Yang gak jelas ini Penelitian yang gak jelas ini Yang membiayainya pun Sangat-sangat tendensius Dan sangat-sangat punya kepentingan Dipublis sama bin Nah ini kan adalah Sesuatu yang juga Saya pikir Sangat-sangat Tidak masuk akal Atau hilang akal tadi Nah dari sini kita bisa lihat Semua tudingan-tudingan Semua kemudian Kasus-kasus yang kemarin Kita lihat Ini menunjukkan pada satu hal Proses deislamisasi ini Masih terus berjalan Proses deislamisasi Yang dibungkus dengan Kata-kata Deradikalisasi ini Terus berjalan Nah karena itulah Bisa kita lihat Pasca 212 pun Ini tetap akan terus dijalankan Dan besok tetap akan Terus-terusan dijalankan Nah yang menarik adalah Teman-teman sekalian Ini yang saya pengen Sampaikan dalam video ini Yang penting sekali adalah Kadang-kadang kita itu Merasa bahwa Allah itu Tidak Wujud dalam setiap Aktifitas kita Walaule miswab Tapi kadang-kadang saya Setiap kali harus mengingatkan Diri saya pribadi Bahwa dakwah ini adalah Lillah Dakwah ini karena Allah Saya terus-terus mengingatkan Diri saya pribadi Dan kadang-kadang Saya itu kemudian Terjebak pada Sebuah Perasaan terburu-buru Terburu-buru Kapan sih hasilnya Akan kita lihat dakwah ini Apa namanya Kapan sih Olon-olong kita gitu ya Cuman Ada pelajaran besar Yang kita ambil Daripada beberapa Kasus akhir-akhir ini Jadi seluruh Aksi-aksi De-Islamisasi Yang dibungkus Diradikalisasi itu Termasuk tudingan terhadap 212 Tudingan terhadap Masjid-masjid radikal Pembakaran kalimat Tauhid Lalu kemudian Yang dituduh sebagai Bendera HTI Lalu kemudian Ya segala macam lah Runut lah Ke belakang sangat panjang Sekali itu Semua itu Ternyata Allah bisa balas Dengan sangat singkat Allah bisa balas Dengan sangat cepat Jadi seolah-olah Allah bilang begini Alah liklik Kamu ini sama temen-temenmu ini Kok suruh dakwah Cuma gini aja Gak bisa Gak becus Gak profesional Sini-sini Saya ambil alih aja Seolah-olah Allah pengen bilang gitu Jadi Allah ambil alih aja Sini aku ambil alih aja Semuanya Allah ambil alih Dan semuanya itu Mendadak percepatan Percepatan dakwah itu Justru terjadi Ketika lebih banyak orang Yang menentangnya Saya jadi Teringat kisah perjanjian Hudaibiyah Ketika Rasulullah S.A.W. Hendak untuk menunaikan Ibadah Umrah Lalu kemudian Pergi ke Makkah Disitu Maaf Menunaikan ibadah Haji Pergi ke Makkah Lalu kemudian Disitu dihadang oleh Orang-orang Quraish Ketika mereka Ingin bertawaf Di Kaabah Dan mereka harus Pulang lagi Dan disitu ada Perjanjian yang dibuat Namanya perjanjian Hudaibiyah Seluruh sahabat Menyangka ini adalah Sebuah kegagalan dakwah Semua sahabat Merasa persekusi Ini adalah sebuah Kemunduran dalam dakwah Tapi Rasulullah S.A.W. Meyakinkan mereka Ini wahyu Ini urusan Allah Ini Allah yang ambil alih Semuanya Dan sejarah mencatat Seberapa indah Rencana Allah Jadi seolah-olah Allah pengen bilang gini Udah lah kamu Nggak usah Nggak usah repot Kamu tuh suruh dakwah Nggak bener Ini aja Nggak pecusin Kita urusin sendiri Lalu kemudian Allah urusin sendiri Terjadi semuanya Mendadak semua orang Mengibarkan bendera Tauhid Mendadak semua orang Yang rindu dengan persatuan Mendadak 212 itu Rame banget Masya Allah Setelah sebelumnya Dicoba untuk digagalkan Dengan berbagai cara Allah punya cara sendiri Kedepan Kita akan melihat Banyak sekali Hal-hal kayak begini Hal-hal yang diusahakan Untuk mendiskreditkan Islam Hal-hal yang diusahakan Untuk membuat kaum muslim itu Tidak cinta lagi Dengan agamanya Hal-hal yang membuat Kaum muslim itu Tidak percaya lagi Dengan ulama-ulamanya Semua itu akan dilakukan Yang intinya adalah Agar kaum muslim itu Tidak lagi mengambil Islam Di dalam kehidupan mereka Mereka tetap bisa membuat makar Allah pun sudah menyiapkan makar Maka Allah adalah Sebaik-baik pembuat makar Maka apapun yang kemudian Dilakukan oleh orang-orang Yang tidak menyenangi Agama Allah ini Walaupun mereka bertopengkan Ulama Walaupun mereka kemudian Memakai baju ulama Walaupun mereka Menggunakan simbol-simbol Islami Tapi Allah akan membukakan Aib-aib mereka Satu persatu Allah akan tunjukkan Pada umat Yang mana yang serius Untuk kemudian berpihak Pada Islam Dan yang mana yang sebenarnya Cuma menjadikan Islam itu Sebagai Cara bagi mereka Untuk mencari Satu hal yang mereka inginkan Di dunia ini Allah akan kemudian Memberikan kebaikan-kebaikan Bagi orang-orang Yang mencintai agama ini Dan memberikan Seperti biasa Sudah berlalu Terus begitu Kehinaan bagi orang-orang Yang menentang agama-agama Allah Bagi kita pribadi Tidak ada yang bisa kita lakukan Selain istiqomah Di dalam dakwah Mendoakan agar orang-orang Disegera sadar Dan segera bertawabat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi yang sudah Sudah lanjut usia Janganlah bikin Survei-survei Yang kemudian Membuat kaum muslimin Itu selalu terpojok Janganlah mengatakan Segala sesuatu itu Menuduh orang radikal Padahal dirinya sendiri Yang kemudian berbuat Demi dunia Janganlah kita kemudian Mengatakan bahwa Orang itu kemudian Calon teroris Padahal kita sendiri Melakukan itu Tidak Tidak Netral Sementara kita tuh Dibayan Untuk melakukan hal Seperti itu Janganlah Membuat orang lain Janganlah mengecilkan Amal orang lain Dua satu dua Dikecilkan Dua satu dua Kemudian dianggap Sesuatu Makar Intoleransi Dan seterusnya Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara Walaupun ini adalah Sesuatu yang tetap Saya bukan berarti Apapun yang sudah saya katakan Bukan berarti Saya sudah melaksanakannya Sempurna Tidak Kita semua masih belajar Karena itulah Kita minta doa Daripada teman-teman sekalian Mudah-mudahan Kita tetap istiqomah Kedepanin Dalam melaksanakan dakwah Dan yakin Rencana Allah Itu jauh lebih indah Daripada rencana kita Dan yakin Apa yang Allah perbuat Dan memenangkan kita Dalam dakwah ini Adalah sesuatu Sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Silahkan dibaca Di dalam surat An-Nur Itu janji Allah Allah akan menguasakan Kaum muslimin kembali Dan mudah-mudahan Itu dalam waktu dekat Mudah-mudahan Itu terjadi di Indonesia Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang yang berjuang Di dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!